Usianya buku tongsu ini sudah mencapai lebih dari 2000 tahun, berarti dari masa ke masa hingga... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Bukan masyarakat Tionghoa untuk memilih hari, waktu, dan tanggal yang tepat dalam melaksanakan berbagai kegiatan atau acara penting Seperti pernikahan, membeli tanah, membangun rumah, membangun apartemen, renovasi rumah, pindah rumah, melakukan perjalanan, tanda tangan kontrak, dan lain-lain Nah itu teman-teman Nah secara harfiah Tongshu itu berarti buku segalanya tahu Jadi ini buku serba tahu Sebagai kekayaan budaya terapan, usianya buku Tongshu ini sudah mencapai lebih dari 2000 tahun Berarti jadi buku ini sudah dari semenjak dinasti-dinasti Ming, dinasti Shin, dinasti Shang, dan lain-lain sepertinya Karena dinasti ini sudah lebih tua dibanding kelahiran daripada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam Karena kan bermulanya masehi ini kelahirannya Yesus teman-teman Meski begitu, primbon Tionghoa Tongshu hingga kini masih dipercaya memiliki tuah Memiliki tuah itu macam nilai-nilai yang disampaikan Untuk mendapat hari baik dalam urusan nikah, bisnis, karir, rumah, kantor baru, kesehatan Sampai mengurangi nasib buruk Banyak orang Tionghoa minta nasihat dari ahli buku Tongshu Ahli buku segalanya tahu itu Jadi mungkin si pemilik rumah ini adalah ahli buku Tongshu Buku primbon itu Itu teman-teman ya Buku ini kerap diperjualan, belikan di Hongkong Dan begitu terkenal di Hongkong Oke teman-teman ya Bahkan Bruce Lee pun begitu mempercayai buku ini teman-teman tuh Nama Tionghoa Bruce Lee adalah Li Xiu Long Yang berarti naga kecil Setelah berhasil mendapat peruntungan besar dari bisnis film laga Nah Bruce Lee memutuskan membeli villa di kawasan mewah Kaulun Tong di Kaulun Keseluruhan kawasan ini Keseluruhan kawasan itu meski cukup populer di kalangan orang Tionghoa Mudah dan kaya cenderung ditinggalkan oleh orang-orang Tionghoa tua tradisional Karena faktor Feng Shui buruk Nah jadi disimpulkan menurut para ahli Feng Shui Bahwasannya Bruce Lee ini mendapatkan karma Karena tidak mengikuti petuah dari buku primbon Tong Shui ini Dan itu saya pun tidak tahu Benar atau tidaknya itu mungkin hanya hipotesa dari beberapa orang ya Gitu ya teman-teman ya Jadi saking dihormati dan diikuti buku petuah Tong Shui itu Ya teman-teman ya Jadi begitu Begitu ininya ya Begitu berpengaruhnya Sampai Akhirnya Sampailah itu Buku ini Kitab itu tuh Kitab Tong Shui itu di Indonesia Yang dipercayai oleh Orang-orang etnis Tionghoa Sebagai petuah-petuah Yang dapat diikuti ya Jadi tidak hanya orang Tionghoa ya teman-teman Yang mempunyai buku primbon Orang Jawa pun biasanya mempunyai primbon ya Yang disebut Menghitung weton Kalau pengen menikah gitu kan Sampai detik ini pun Ada beberapa orang-orang tua dahulu Orang-orang Jawa kuno Yang bisa menghitung weton Jadi Untuk membangun rumah Untuk menggali sumur ya Kemudian untuk Menikah itu Perlu adanya weton Kalau orang Jawa Tidak sembarangan Begitu pula orang Tionghoa Jadi memang orang-orang Zaman dahulu itu Begitu kuat Ya Akan kepercayaannya Terhadap hal-hal Yang bersifat Mitos Dan juga Astral gitu ya Yang bersifat Sifatnya adalah Yang gaib-gaib gitu teman-teman Beda dengan zaman sekarang Orang-orang Karena Banyak begitu Terkontaminasi dengan Ilmu-ilmu pengetahuan Yang real Yang nyata Dan juga teknologi-teknologi Sehingga Anak-anak zaman sekarang Tidak begitu Memperdulikan hal-hal tersebut Dan yang saya ketahui Ada salah satu Bangsa Yang begitu Terkenal dan kuat Bangsa itu Begitu mempercayai Kitabnya Atau Begitu mempercayai Ramalan-ramalannya Tau teman-teman Bangsa apa itu Yakni bangsa Israel Teman-teman ya Bangsa Israel itu Begitu mempercayai Ramalan-ramalan Sehingga dia itu Memang orang yang Sangat Kuat dalam Memegang teguh Ramalan-ramalan itu Dan mengikuti Hingga Detik Begitu pun kita Teman-teman ya Umat muslim Yang begitu Mempercayai Akan Hadis-hadis Hadis yang ada Di dalam Hadisnya Rasulullah 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 Yang mana Seperti Memberikan Prediksi-prediksi Bahwa Kedepannya akan Terjadi apa-apa Dan perlu kita Waspadai Itu Teman-teman ya Banyak sekali Dan itulah Aneka Ragaman Kepercayaan orang Di belahan dunia ini Dari masa Dari masa Ke masa Hingga Masa Sekarang Allah Ada suara kereta Dari tadi itu Saya dengar seperti Suara angklung Disini itu Klung 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 Bala macamnya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibadillahi Wa Salihin Hadir Cici Koko Hadir Tidak Tidak keluar Oke teman-teman ya Sampai Sekarang Saya tidak Mau membuka Yang tadi Dilinting Semacam besi Nanti saya ambil Saya tidak mau Buka ini ya Teman-teman Ini teman-teman ya Saya tidak mau Membuka Saya tidak mau Membuka ini Saya khawatir ini Adalah Apa ya Penangkal Daripada Kemalapetakaan Marah bahaya Karena Di sekitar sini Juga ada semacam Darah Saya tidak paham Ini darah Ini darah Tuh Mengerikan sekali Apakah Si ahli Kitab ini Ketika ingin meninggal Dia sempat membuka Dan Memberikan Apa ya Semacam Kata terakhir Atau bagaimana Untuk kesembuhan Atau bagaimana Saya pun tidak paham ya Itu hanya hipotesa Saya saja Allah akbar Banyak Weh Suara angklung Weh Suara angklung Aduh Sudah geluduk-geluduk Teman-teman ya Seperti Pengen hujan Di sini Saya taruh lagi Di ventilasi Andai saya bisa Membaca Kitab ini Saya pengen tahu Ini artinya apa Gitu Saya sengaja Tidak menaruh Dengan sembarangan Kita primbon itu Pak Hadi Itu Pak Hadi ya Sudah itu saja Tadi saya Sempat menaruh lagi Ini kitabnya Di atas Ventilasi lagi Karena saya khawatir Kalau ditaruh sembarangan Kan takutnya Itu adalah kitab yang Dimuliakan Dan suci Bagi penganutnya Jadi saya Usahakan tetap Di posisi atas Tidak Perinjak-perinjak Atau tidak Semarangan ditaruh Oke Teman-teman Ini adalah dia Keunikan Dan juga Ketragisan Di balik Rumah ini Misteri-misteri Yang ada di rumah ini Yang masih belum terpecahkan Adalah Dimana Si keluarga itu Dipasung Yang masih saya belum tahu Semoga Pak Hadi Bisa Mungkin bisa memanggil Arwah Dan juga bisa Bang Bang Hadi Bisa berkomunikasi Kenapa 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 Teman-teman Saya Pak Pemendiri Sampai sekian Jangan pernah bercemitos Jangan tetap Saksikan Orang Misteri Di setiap hari Di jam 9 malam Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton